Terima kasih banyak Pak Reza Insight dari Pak Reza Sangat membuka wawasan kita semua Ini kita punya beberapa pertanyaan Ada yang sudah masuk Ini lumayan pertanyaannya Tapi kami pilihkan dulu tiga pertanyaan pertama Yang mungkin bisa dibaca di chat Message-nya Pak Reza Kalau bisa diakses Kalau kesulitan nanti kami bacakan Ada tiga yang pertama dari Pak Nelson Sinaga Yang kedua dari Saudara Ahli Yanni Kemudian Saudara Rahmat pribadi Kami persilakan Pak Sebentar saya cedul yang terutama dari Pak Nelson Sinaga Ya dari Pak Nelson Pertanyaannya Selain dari kesimbangan jasih Apakah pencurian daya Dan tidak secara kontinu pengukuran harus Oke Jadi kesimbangan daya ini Pak Ketika ada pencurian daya Sebetulnya tetap sistem itu harus seimbang Pak Jadi pencurian sebenarnya Kalaupun tidak ada pencurian daya Ada yang namanya losis ya Rugi-rugi di jaringan Jadi betul Pak Operator itu juga harus menghitung losis ini Apakah losisnya itu teknis Karena rugi-rugi fisik Atau pencurian daya Tapi kalau pencurian daya Tentu saja harus di Tetap harus di Ini ya Harus diatasi ya Tapi pada intinya Pembangkit itu harus mempertimbangkan Losis yang terjadi Sehingga kesimbangan itu sebetulnya adalah Pembangkit sama dengan losis Dengan bebannya Pak Itu betul Nah kemudian pengukuran arus Tidak kontinu Jadi secara materan Bisa saja Kita ada yang kontinu Mungkin ada yang Tidak kontinu Kalau kita bicara Bicara apa Maksudnya zaman dulu ya Orang melakukan pengukuran Apa namanya Energi yang dikonsumsi Setiap bulan Itu tidak kontinu Tapi ini kita bicara sistem Fisiknya disini Dia Kesimbangan itu adalah Instantaneous Pak Nelson Jadi ini tadi ke Slide yang pertama Indikatornya adalah frekuensi Jadi disini Diukur atau tidak diukur Ketika frekuensi itu Berreaksi Disitulah sebetulnya Ada ketidakseimbangan Antara Pembangkit dan Nah kalau pembangkit dan Bebannya itu Karena kan kita bicara beban Beribuan megawatt ya Perubahan Bebannya itu kecil Memang freku mungkin tidak terasa Dan di Operator itu sebetulnya Ada antang yang diizinkan 0,0 sekian persen Berubah Untuk itu mungkin operator Masih bisa Apa Membiarkan lah ya Kalau dia sedikit sekali Tapi Ketika deviasinya besar Itu operator akan Mengambil langkah Pak Nelson Jadi itu mungkin Mudah-mudahan menjawab Selanjutnya dari Pak Siapa Pak? Pak Ahle Yani ya Oke Faktor intermittensi Kendala dari angin Jadi Selain intermittensi Untuk PLTH Kendalanya itu Juga Adalah Biasanya kita bilang Teknoekonomi Jadi kalau Intermittensi itu Termasuk teknis Jadi teknis itu ada Karena dia Intermittensinya Ada juga karena dia Itu Inersia Ini kan Yang tugas akhirnya Mungkin Berarti semester lanjut ya Ada yang namanya Inersia Jadi kalau kita bicara Pembangkit klasik Itu karena dia masif ya Karena dia besar Itu ada Inersianya Jadi ada energi Yang tersimpan Dalam bentuk energi kinetik Di generator itu sendiri Nah Inersianya lebih kecil Ketika kita bicara PLT Angin Jadi secara teknis Itu tantangannya Kita bisa bilang Yang pertama adalah Intermittensi Yang kedua adalah Inersia Inersia itu nanti Arahnya ke Keseimbangan Apa Kestabilan sistem Kemudian Adanya harmonics Karena Banyak pembangkit listrik Yang PLTB Yang menggunakan Power electronics Sekarang tuh Bisa dibilang Mungkin semuanya Yang baru menggunakan Power electronics Yang tidak pakai Power electronics Mungkin udah gak ada lagi Nah yang pakai Power electronics ini Pilihannya kan WV Inersion Generator Dimana dia Ada power electronics Sekitar sepertiga Dari kapasitas Atau full inverter Ada power electronics Yang 100% Dari kapasitas Dan itu akan Mengakibatkan Tantangan Di harmonics Itu juga Challenge Dari sisi teknis Kemudian yang lainnya Misalnya adalah Ketika dia ada Gangguan Ketika ada Proteksi Ketika sistem Ada gangguan Mungkin Teman-teman Yang harus Kuat Tingkat-tingkat Tahu Ada yang namanya Arus hubung singkat Yang akan Menjadi trigger Operasinya Sistem proteksi Nah ketika Kita kemudian Menggunakan Power electronics Dibandingkan Sistem klasik Sistem klasik itu Kontribusi Arus hubung singkat Itu bisa sampai 5-6 kali Dari arus nominal Sementara Dengan adanya Power electronics Mungkin cuma Dia harus nominal Atau 10-20% Dari nominal Itu jelas Adalah Parameter Atau Parameter yang Berbeda Dibanding dengan Filosofi Desain Proteksi Di awal Nah ini juga Tantangan teknis Jadi Buat Pak Ahlyani Atau Mas Ahlyani Yang sedang Tukas akhir Banyak topiknya Jangan khawatir Mungkin Maka tantangannya Bagaimana Nanti Memfokuskan Topik tersebut Selain topik Ekonomisnya Mudah-mudahan Menjawab Dan terakhir Pak Rahmat Apakah petir Itu sumber energi Terbarukan Nah Jadi Sebetulnya Definisi Sumber energi Terbarukan Dia ada lagi Ada lagi Petir itu Ada lagi Ada lagi Gitu kan Tanda kutip Gak habis Jadi dia terbarukan Cuma nanti Coba teman-teman Hitung ya Petir itu memang Nah kalau kita Bicara Bicara Daya Itu kan Tegangan Kalian harus Kali waktu VIT Teman-teman Ke SMA Dulu IPA P kali E Kali T Sama dengan P Kalau gak salah Jadi ada Faktor tegangan Arus dan waktu Nah Kalau kita lihat petir Petir oke lah Dia apa namanya Tegangannya tinggi Mungkin bisa Millivolt ya Millivolt Megavolt Jutaan volt Arusnya bisa Kiloampel Jadi kelihatannya itu Daya yang besar Betul Dayanya besar Apa PV kali I Tapi kalau kita Bicara Energinya Ada faktor T Di situ Nah T T nya petir Itu kan Millisecond Kadang microsecond Atau millisecond Jadi kalau coba-coba Teman-teman Exercise Sebagai daya Mungkin V kali I nya besar Tapi sebagai energi Coba V kali I Kali T Itu nanti akan Kelihat Kira-kira berapa Yang bisa Kalau kita Anggap Bisa Bisa Mengabsorb nya Itu berapa Energinya Ya Mungkin bisa Mungkin besar Tapi Nanti coba Dihitung Kira-kira Dimana kita pasang Alat Untuk menangkap Petir Ketika petir itu Random juga Tempatnya Winterbine Memang random Angin ya Tapi Petir kan Lokasinya Jadi bayangkan Nanti pindah-pindah Tapi ini menarik Ini pertanyaan yang Kreatif saya kira Dari Pak Atau Mas Lamat Mungkin itu Pak Saya kembali Pak Lukman Terima kasih Pak Reza Kita masih punya Waktu Pak Reza Kalau masih berkenan Ada beberapa Pertanyaan yang cukup menarik Itu tadi saya kirimkan Pertanyaan dari Pak Patricius Sudaksit Dari Musa Cendana Pak Patricius Universitas Musa Cendana Pertanyaannya Tentang PATS Ke grid Ke disimpulsi Apakah Bisa menggunakan baterai Untuk menjaga kontinuitas Iya Betul Pak Patricius Jadi Memang Tadi Ketika kita bicara Flexible power system Salah satu teknologinya adalah Energy storage Atau baterai Dan memang Kursi baterai ini adalah Untuk Menampung dikala berlebih Menyuplai dikala kurang Kurang lebih begitu Sehingga kita bisa Mengkompensasi Kekurangan daya Dibanding pembangkitnya itu Dengan energy Yang bisa membeli baterai Jadi Jawaban sikatnya adalah Iya Dan Jawaban panjangnya adalah Apa yang memutuskan kita Menggunakan baterai Atau tidak Secara teknis adalah Apakah kita Sejauh mana Beban kita bisa menerima Fluktuasi dari PLPS Apakah beban kita itu Sensitif Sehingga harus ada Atau bulan kita Tidak sensitif Sehingga kalau ada Matahari Jalan Kalau enggak Ya enggak apa-apa Misalnya Misalnya Pompak air Buat ngisi Yang kedua Ekonomi Berapa sih sebetulnya Biayanya yang mau dibayar Untuk Kilowatt hours Ketika kita Mengkombinasikan PLPS dengan baterai itu Jadi itulah kurang lebih Jawaban pendeknya Jawaban panjangnya Kemudian Ini ada dari Tuan rumah Dari saudara Alilah Ahmad Pak Reza Baik dari Pak Ali Ahmad Jadi pertanyaan Apakah cocok PLPS Masuk ke grid Sistem di Lampung Ya jadi sebetulnya Jawaban Jawaban yang Dari Kesimpulan Atau benang merah Dari slide ini Sebetulnya Tantangan ada Iya Kondisi sistem Itu adalah satu hal Bebannya adalah Satu hal yang lain Dan EBT yang Fluktuasi adalah Hal yang masuk Terakhir lah Katakan ya Jadi memang Kita lihat tadi Dampaknya Tapi Jangan lupa Ada juga mitigasinya Nah jadi sebetulnya Apakah itu bisa masuk Jawabannya adalah Kita perlu Studi Jadi tadi Studi tadi Sehingga kita bisa Menemukan Kalau itu masuk Apa sih dampaknya Apakah dampak ini Ada sesuatu yang Perlu kita antisipasi Dengan mitigasi Atau bisa kita serap Nah jadi biasanya Disitu Pak Letak titiknya Berapa besar sih Yang bisa kita serap Tanpa perlu melakukan Investasi tambahan Atau dibalik Kalau kita mau Menyerap sekian banyak Berapa sih investasinya Berapa teknologi Apa teknologi Apa yang kita perlu pakai Berapa investasi Jadi jawaban pendeknya Bisa Tapi ada konsekuensinya Nah jawaban panjangnya Konsekuensi itulah Tugas kita engineer Untuk menghitung Teknologi yang paling optimal Dan Yang paling ekonomis Sehingga Trilema energi tadi Tercapai Mungkin itu Pak Ali Ahmad Saya kembalikan ke Pak Lukman Terima kasih Terima kasih Pak Reza Pak Reza ini Saya menawarkan Pak Reza masih berkenan Bersama kami Atau sudah ada Jadwal lain yang menunggu Aduh mohon maaf Pak Lukman Saya ada jadwal lain Jadi mungkin saya Pangmit ini dari sini Tapi jangan keluar Teman-teman Kalau mau Ini silahkan Apa namanya Di media sosial Di Facebook LinkedIn Atau YouTube channel Boleh berdiskusi Saya biasanya jawab Tapi mungkin Kalau agak sibuk Jadi ada delay Tapi terima kasih Teman-teman Sudah mengundang Sebetulnya saya Pernah juga memberikan Kuliah tamu Offline Pak Di UNILA Betul Sebelum COVID Sebelum COVID Betul Alhamdulillah Sekarang bisa bertemu lagi Online Mudah-mudahan Kalau COVID Menurut kita bisa Setelah Lagi Pak Lukman Dan teman-teman Insya Allah Insya Allah Insya Allah Terima kasih kepada Pak Reza Dengan demikian Sesi pemateri pertama Sudah berakhir Kami mohon maaf Kepada para peserta Yang sudah mengajukan pertanyaan Kami menerima cukup banyak pertanyaan Tetapi Namun demikian Pertanyaannya bertambah Di ujung Pada saat kita sudah Mengirimkan pertanyaan Yang sebelumnya Kepada Pak Reza Sehingga tidak bisa kita Teruskan Mohon maaf Teman-teman semuanya Sebagai apresiasi Dari kami Dirisan teknik elektro Kepada Bapak Muhammad Reza PSD Kami Sampaikan Sertifikat Penghargaan Dari teknik elektro Universitas Lampung Mohon ditayangkan Terima kasih